Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sedulur dimanapun anda berada kali ini saya sedang panen cabai dengan menanam menggunakan pupuk kandang yaitu kotoran ayam dan kotoran kambing dan saat ini bisa kita lihat tanaman cabainya sedang berbunga lebat saya biasanya menanam sekitar 7 harian diberi pupuk kandang untuk menghijaukan daun dan bisa kita lihat hasilnya saya tidak melakukan penyemprotan dan untuk cabai ini saya sudah panen beberapa kali kurang lebih sekitar 3 kali dan ini sisa-sisa yang masih kecil-kecil dan sudah tumbuh lagi sudah terlihat memerah lagi dan ini hasil yang sudah saya petik saya disini menanam cabai rawit, cabai hijau dan cabai keriting hijau sama saja menggunakan penyiraman yang teratur sebenarnya kalau untuk tanaman cabai nutrisinya yang harus didapatkan yaitu dari kompos dan penyiraman secara teratur itu sudah bisa membuat tumbuhan cabai ini memberikan buah yang lebat tapi biasanya ada yang melakukan dengan penambahan pupuk lain supaya lebih lebat lagi atau merangsang pembuahan oke lho dengan penanaman bumbu-bumbu dapur atau pelengkap dapur kita memiliki kelebihan mengurangi pengeluaran ketika pendapatan dalam kondisi yang kurang baik sehingga kita bisa memetik di lahan sendiri dan apabila kita butuhkan sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu atau kondisi terdesak kita bisa langsung memetiknya tidak perlu mencari ke tempat-tempat yang lebih jauh sehingga kita di samping rumah atau di kebun kita bisa langsung ketik di samping rumah atau di lahan kita sendiri tanpa pusing-pusing lor kita bisa langsung gas kita bisa langsung panen tanpa ribet yang terpenting penyiraman dan pemumpukannya secara teratur dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman-tanaman kita tercukupi layaknya kita seperti menyayangi keluarga kita sendiri karena kita juga membutuhkan maka kita harus memberi sesuatu yang lebih juga lor apabila ingin mendapatkan yang lebih ini saya sudah melakukan pemanenan sekitar 3 kali kalau yang untuk cabai keritingnya kalau untuk cabai rawitnya sekitar 4 kali karena saya juga suka pedas biasanya buat sambal dan pelengkap bumbu-bumbunya lor maris dulur semuanya mulai sukai menanam-nanam bumbu-bumbu dapur atau pertanian sehingga kita juga mendapatkan hasilnya karena semuanya kembali kepada kita juga lor nantinya dan manfaatnya juga bisa kita rasakan nantinya lor oke sekian saja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih telah menonton video kami jangan lupa subscribe di channel cerita kita lor dan jangan lupa klik tombol loncengnya terima kasih terima kasih telah menonton video kami terima kasih telah menonton video kami